Selamat petang teman-teman. Kebetulan pada selasa petang lalu, atau beberapa hari menjelang larangan mudik kami, melintas di Tol Teranjawa dari arah timur, menuju barat tepatnya dari Semarang menuju Jakarta. Kami akan mengupdate informasi di restol Cipali, tepatnya dari gerbang Tol Palimanan KM 183, ke pintu keluar Tol Sumberjaya KM 167. Jika saat ini sedang diperlakukan larangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021, situasi lalu lintas di gerbang Tol Palimanan, diklaim pihak berundang cukup sepi. Kami mohon maaf kepada teman-teman, karena saat melintas Tol ini, situasinya sudah gelap karena menjelang petang, maka akan mempengaruhi atau video yang kami sajikan tidak layak atau kurang bagus. Namun kami berpendapat sayang jika kesempatan melintas Tol ini tidak kami memanfaatkan untuk mengupdate informasi yang kami nilil layak untuk disampaikan kepada teman-teman. Dan update Tol ini sebenarnya hanya melengkapi informasi yang sudah disampaikan teman-teman udah dahulu oleh teman-teman yang lain. Dan update Tol Cipali ini kami kemas dalam kisah mistis Batu Beleneng Tol Cipali. Saat ini kami sudah memasuki gerbang Tol Palimanan, yaitu di KM 188. dan fokus kami hanya cerita soal Batu Beleneng yang tidak jauh dari gerbang Tol Cipali ini. kira-kira hanya berjarak 2 km. Sudah menjadi perbincangan publik bahwa selama ini ada beberapa jalan tol di Pulau Jawa yang dikaitkan dengan hal-hal mistis atau legenda. Namanya juga mistis atau legenda, jadi kita boleh percaya, boleh tidak. Namun, tak bisa dipengkuri pula bahwa dalam kehidupan nyata, kita sering mendengar cerita-cerita seperti itu. Tak sedikit dulu banyak yang mengkaitkan terjadinya kejalanan lutasi jalan tol Cipali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Kami terus melaju beberapa saat lalu setelah memasuki gerbang tol Palimanan. Kami terus melaju ke arah barat dan tidak lama lagi akan sampai kepada satu titik yang dinamakan Batu Beleneng. Dan tol Cipali sendiri menghubungkan kota Cikupu Palimanan sepanjang 116 km. Dan sejak diresmikan Presiden Jokowi pada tahun 2015 silam, tol ini sudah banyak menelan korban dan banyak pihak-pihak mengkaitkan dengan hal-hal mistis. Seringnya terjadi kecelakaan di tol Cipali ini juga dikaitkan dengan legenda Batu Beleneng yang ada di kawasan tol ini tepatnya pada kilometer 181 sebelah kanan dari arah Jakarta dan kebetulan kami di arah timur maka berada di sebelah kiri dan tidak jauh atau hanya 2 km dari gerbang tol Palimanan. Lokasi Batu Beleneng itu sebenarnya sudah kami lintasi tadi ada beberapa titik yang tidak begitu jauh seperti kami sebut di awal hanya 2 km dari pintu gerbang tol Palimanan. Batu Beleneng ini tidak bisa dipindahkan atau dihancurkan saat berlangsung pembunuhan jalan tol. Ada juga yang bilang kalau Batu Beleneng ini tempat orang zaman dahulu bersemedi dan masih banyak lagi cerita-cerita lainnya. Seremnya lagi, Batu Beleneng ini juga digelilingi makam sehingga memang terkesan mistis dan sangat angker. Dan situasi semakin kebarat semakin gelap dan memang kami saat melintas sudah petang hari sehingga cuaca selain mendung juga memang sudah hampir gelap dan matahari sudah terbenam tanpa beberapa kendaraan dari arah barat sudah menyalakan lampu. Dan inilah beberapa saat lagi kami akan tiba di lokasi Batu Beleneng dan diawali dari km 180 ini. dan beberapa saat lagi ke sebelah kiri tepatnya setelah ada tanda rambu warna kuning dan inilah Batu Beleneng yang sering disebut-sebut angker atau mistis oleh para pengendara yang... Nah, inilah sebelah kiri Batu Beleneng yang baru segera kami melintasi. Dan sejak tol dibangun atau col seperti dibangun, sudah dirapikan atau dicawar Batu Beleneng ini tetap kokoh berdiri dan batu itu tidak bisa, konon tidak bisa dipindahkan dan lokasinya memang masuk di daerah Cirebon. Keberadaan Batu Beleneng ini juga dikaitkan dengan mitos dan legenda sejak awal proyek dimulai. Misalnya, salah satu legenda warga setempat bahwa Batu Beleneng ini disebut sebagai tanda asal-muasal puluh Jawa yang dijadikan permukiman. Kami terus melaju ke arah barat dan kembali ke Batu Beleneng. Ada pula yang menyebut bahwa peninggalan orang zaman dahulu tersebut sengaja ditaruh karena dimatalkan untuk menutupi mata air berlumpur yang dapat membuat banjir kawasan tersebut. Memang belum ada penelitian atau kepastian yang menyatakan apakah benar atau tidak legenda warga setempat tersebut. Namun seperti namanya Batu Beleneng, di tempat Batu Mistrus itu berada yaitu di desa Walahar sebagai asal-muasal nama Walahar. Di masa lalu di tempat itu ada sumber air, Lahari yang keluar dari dalam kerak bumi seperti layaknya Lumpur, Lapindur, Siturja, Jawa Timur jika di jaman sekarang. Masih menurut legenda warga setempat, Laharnya keluar terus-menerus tanpa henti. Maka atas kesyaktian tersebut tanah Jawa pada masa itu diberitahu bahwa untuk menutup mata air hal tersebut harus dengan batu besar yang diambil atau didatangkan dari puncak Gunung Cireme. Dan memang seperti diketahui banyak orang bahwa Gunung Cireme itu satu-satunya gunung terdekat dari lokasi Batu Beleneng yang itu jaraknya sekitar 20 km ke arah selatan. Dengan kesakian sesepuh pada jamannya, konon batu berukuran besar tersebut berhasil diangkat dari Gunung Cireme dan dijatuhkan tepat di atas mata air lahar tersebut. Dan maka airnya tidak lama kemudian stop atau tidak keluar lagi dan daerah tersebut dinamakan Walahar. Lalu kenapa batu tersebut hingga kini tak bisa dipindahkan? Lagi-lagi hanya menurut metas warga sekitar bahwa batu besar itu dijaga oleh kekuatan magis tertentu yang telah berjanji kepada sesepuh yang telah menaklukannya. Dan hingga kini memang masih terbukti bahwa batu besar tetap bertengger di pinggir jalan tol Cipali dan memang ketika kita melintas dari gerbang tol Palimanan cukup jelas bahwa batu beleneng berdiri kokoh seperti sediakala karena tak dapat dihancurkan. Bahkan karenanya jalan tol Cipali terpaksa sengaja dibelokkan sedikit dan kini seakan-akan batu besar misterius itu juga ikut menjaga jalan tol. Kami terus menuju ke arah barat dan situasi semakin gelap dan memang kami sekali lagi minta maaf karena gambar atau video tidak layak karena memang situasi semakin ke barat semakin gelap. Namun jika kesempatan ini kami apikan maka akan menunggu beberapa waktu lagi untuk melintas ke jalan ini. Dan tidak lama lagi kami akan sampai di gerbang tol Sumberjaya dan gerbang tol keluar Sumberjaya ini juga biasanya digunakan para pengendara yang menuju ke arah Jatiwangi maupun ke Bandung. Dan tol Palimanan ini di... Operatornya adalah PT Lintas Marka Sedaya dan awalnya tol ini merangkasi 13,7 triliun. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami. Terima kasih. Selamat petang. Selamat menikmati.